Mimpi berziarah ke tanah sang nabi terwujud, Lesti tidak mau pulang dengan tangan hampa. Seabrak buah tangan diborongnya di sana, maka lihatlah seluruh koper Lesti penuh sesak dan berat. Ia bahkan harus membeli koper baru demi menampung cindera mata buat sanak keluarga yang sudah menanti. Kita buka dulu kopernya, tapi yang dibuka kayaknya emang ini semuanya penuh dan berat-berat. Tadi sampai agak lama proses chain-innya. Tidak ada paling banyak, tidak ada kopernya. Kita buka satu ini aja kayaknya. Isinya ada apa, apakah ada oleh-oleh? Berat, eh. Kita buka. Ini koper baru. Karena udah penuh. Saking banyaknya mungkin ya, deh. Alhamdulillah sih. Banyak yang kasih oleh-oleh. Ada bukanya, nggak kok. Eh, kok pasang lu coklat, Maren? Gening, iya, Mak. Sesu. Ini, Mak, cucian. Ini, Mak, cucian, usinya. Oh, enggak. Karena ini ditumpuk-cumpuk. Dicampur-campur kan, Dek? Dicampur-campur katanya. Kok sesuun? Ini apa yang tumpah ya, Mak? Gorma. Oh, ini kurma mentah kayaknya, ya? Coba, ya. Kurma mentah. Bukan, air jam-jam, ya, cak. Bukan, yang matang. Ini kurma matang. Ini dikasih juga. Coba, Andri. Mari, Cobi, Cobi, Cobi. Coba, Diri. Ini, oh, ini, Mak, air zam-zam. Mama yang tumpah, Mak. Tunggu. Ya Allah, ini sampai habis. Ini air zam-zam yang tumpah. Ini, Mak, dedek. Ini yang tawaf, di bawah tawaf. Ini, ini punya si A.A. kayaknya, yang tumpah. Itu baju kotor. Ini masih ada, nih. Tuh, ini masih banyak. Ini, Mak, asli air zam-zamnya. Cucian. Cucian. Tas. Udah. Ini sisanya tinggal cucian semua, tuh. Baju-baju putih, mau kena. Udah. Nggak beli, Diri. Banyak, tuh. Saya masih. Sampai pulang tawaf, gitu-gitu, pulang sholat, tuh. Pasti di hotel itu udah ada coklat, makanan, gitu-gitu. Alhamdulillah, rezeki enak sholat. Udah. Sampai pulang. Terima kasih telah menonton!